Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Jangan lupa ya di Bandung, niatnya mau kemarin mau apa itu? Mau minta tanda tangan? Mau minta tanda tangan? Mau ketemu sama Ricis? Mau minta tanda tangan? Mau ngasih hadiah juga ini? Oh gitu? Itu hadiah atau Ricis? Eh bukan hadiah pas kemarin misudah Sarjana, Sarjana Oh Sarjana kemarin pas wisudah kemarin ya Ini apa, bawa hadiah apa aja? Ya kalau boleh tahu Gak ada, gak boleh di, ya maaf Itu barang yang suka? Nah ini kok itu sendiri bawa buku Itu apa, nikah itu Iya, gue pengen apa Pindah tanda tangan langsung dari Ricisnya langsung Karena pengen biar apresiasi banget ini gue punya Itu buatan Ricis ya ya? Iya, murni, asli Yang asli bukan yang KWKW Jangan yang bajakan ya Seberapa fans sih kalian mungkin Dengan Ricis ini? Fans banget lah ya Soalnya saya sendiri dari Bandung, gue lak balik Niatin gitu buat datang kesini Nanti habis ini pulang lagi ke Bandung Sejak kapan ngefans dengan Ricis? Kau aku 2016 Aku 2016 sama Laku dia ini Squeezy Sama Slam-Slam itu Bikin di YouTube-nya Itu pertama, anak saya itu yang ini kan Yang ngefans sama dia Setelah mengikuti ternyata dia Bagus videonya Itu juga menginspirasi anak-anak muda Jadi oke lah saya ikuti Mungkin kau boleh tahu Masing-masing sudah berkeluarga Sudah Sudah Ini belum Ini belum Ibu, misalkan nanti kalian ketemu sama Ricis kan Apa yang pertama kalian? Pengen sampaikan Pengen menyampaikan Bahwa kami tuh bener-bener sayang sama Ria Ricis Ibaratnya tuh juga mau Ngucapin congratulation untuk Sarjanahnya, untuk SIPOMnya yang tujuh tahun luar biasa Kak Ricis hebat banget ya pokoknya Dia tunggu karya film BBN Karya BBN-nya itu kami tunggu sekali Untuk BBN difilmkan di biostop Ini secara general apa sih yang bikin kalian? Defense Defense gitu ya Dermawan Buktinya? Soalnya saya melihat di Plok-ploknya dan apa sih Pokoknya dia tuh gak apa Gak pandang gue deh dengan siapapun baik Sudah ada dampak langsung yang terasa Sama kalian gak? Dari Sikap, sifat, sifatnya Kalau saya pribadi itu ada Dia itu pekerja keras Sifatnya itu pekerja keras ya Terus saya melihat itu Dari semangatnya dia Dia menginspirasi anak muda Terus dia itu Apa ya, kuat gitu Semua orang, mungkin ya Ada yang negative thinking sama dia Kayak gitu, tapi dia memandangnya Positif aja gitu Terus mengajaknya positif aja Jadi saya lebih ke Suka pribadi dia Sabar Sabar orangnya Terus dia Dermawan Dia juga Solidaritasnya tinggi sama temen-temennya Dia gak pedang bulu mau ngasih Atau ke temennya mau ngasih 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 apa Defense juga terutama Defense juga baik banget Ini kan tadi kata Ikan mau Ketangan ya, bukan Buku Nika Mungkin gak sih Buku Nika Nyarisis Apa sih Masih jangan nengguin, Buku Nika aja Yang beneran Yang beneran pengen nengguin gak Iya, nengguin banget Tengguin banget Kecacakan riatinya sendiri Apa sih, apa sih Kira-kira kecacakan sama Haris Terus diserah di apa nih Mas, yang pasti jodoh Jodohkan di tangan Allah ya Mas Ya, kan gak bisa menjodoh-jodohkan Ini dengan siapa ini siapa Tapi sih maunya sama Omeja sih Kenapa ya Kenapa ya Setelahnya Kalau menurut saya ya Omeja itu kan Umurnya jauh di atas Icis Terus bisa membimbing Terus Bisa Mengkalemkan Icis yang Heboh gitu Jadi satu sama lain tuh Menutupi kekurangan dan kelebihannya masing-masing Terus mengayomi Ngomong gitu Kita ngomongnya sebagai Sebagai makma Iya bukan di entertainnya Karena makmahnya jiwa makma Jadi kan Feeling makma gitu Gimana ya Feeling makma tuh Melihat sosok laki-laki Kayak mas-mas juga nih Kayaknya orangnya ini nih Gimana gitu gitu Jadi bukan masalah entertainnya ya Mas Dari hati makma aja gitu Kalau nanti Akhir jodoh sama siapa pun Ya Allah Itu Itu terserah ritis kan Tetap kan Sekarang ini kan yang dilihat Pandangan Maksudnya Ritis dekat sama si Haris Gak apa-apa sih gak masalah Gak apa-apa sih gak masalah Gak apa-apa sih gak masalah Karena juga Haris juga have fun kan Ritisnya juga Dia juga baik orangnya Kalau tadi kan bukan karena entertainnya Tapi karena hati emak-emak aja gitu Kalian tuh soal support Siapapun 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 Jodoh dengan siapapun Ya kita doain intinya Lalu juga baik Kalau ritis jadian yang sama si Haris Iya gak apa-apa Itu kan emang Itu berarti yang terbaik Buat Kak Icis Ya udah Saya harapan kalian buat Ritis sendiri apa sih Harapan buat Kak Icis Semoga semakin sukses Sehat selalu Film bebennya lancar Ditunggu kejutan-kejutan Karya-karyanya lagi Kejutan karya di awal tahun 2020 Yang satu Film beben harus dibioskopkan Itu harapan Terima kasih ya Jangan lupa ya Di subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya